Sekalipun, survei-survei menunjukkan, membuktikan bahwa pasangan 01 selalu di atas, tapi kita tidak boleh sombong, arogan, lengah, kita harus terus berjuang. Bisa? Bapak Mbak Mia, Bung Arief, dan teman-teman semua dari bidang relawan dan tentu semua yang hadir di sini. Mas Adi, terutama para pimpinan dari Big Epek, Minus Elo Penggilingan, Mas Nana Soekarnak, Mbak Perajakus, Tarik Sus, Ibu Wanda, Sahbido, Bajang RK, Merintang. Oke, semua saja terima kasih, dan tentu para relawan yang saya cintai, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, yang pertama untuk kita sedang tiasa bersebut pada sore hari yang dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan deklarasi relawan yang setiap hari bertambah jumlahnya relawan dari seluruh pelosok. Jakarta, bahkan di luar Jakarta ikut berlibat aktif memberikan dukungan pada pemenangan Mbak Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dukungannya luar biasa, niat baiknya, kemudian rencananya juga, kerja-kerja hitiarnya, doanya, amalnya, prasangka baiknya, dan terakhir tentu berserah dirinya. Pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Ibu Bapak Saudara yang berbahagia, sekalipun Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono didukung oleh 16 partai politik, tentu dukungan relawan tidak kalah hebat dari dukungan partai politik. Karena relawan itu hadir dengan penuh keikhlasan, kerelaan, kesungguhan, tanpa pamri, tanpa jabatan, tanpa iming-iming. Apapun, semua diniatkan baik untuk kepentingan pemenangan Bang Ridwan dan Mas Suswono, untuk kepentingan kemajuan kota Jakarta, dan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Buat biasa dukungannya, dan juga saya perlu menyampaikan beberapa hal agar dukungannya lebih baik lagi, lebih optimal lagi, lebih berarti lagi ada beberapa hal yang perlu kita terus sempurnakan dan berjuangkan. Yang pertama adalah, mari kita teruskan menyempurnakan struktur kepengurusan daripada organ relawan kita masing-masing. Di tingkat provinsi, di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, sampai titik yang paling dasar. Kemudian juga, sempurnakan komposisi pengurusnya. Hadirkan saudara, teman, kerabat yang memiliki niat baik dan potensi untuk bersama-sama bekerja. Kemudian yang ketiga, terus berbanyak jumlah anggota daripada relawan kita masing-masing. Telepon semua teman-teman yang ada di kontak, tetangga, kerabat, saudara, siapa saja, dan ajak untuk bergabung di relawan kita masing-masing untuk tujuan yang sama. Kemudian yang keempat, itu tiga tadi penyempurnaan struktur dan anggota. Yang keempat, kerja-kerja eksternal, yaitu gunakan waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain untuk keliling di rumah masing-masing. Pastikan istri, suami, kakak, adik, om, tante, orang tua, anak, semuanya yang memiliki hak pilih untuk juga memilih pasangan nomor? Satu! Nomor satu, Bang Ridwan dan Mas Susono. Ajak tetangga, datangi satu-satu tetangga, keluarga, teman main, teman kumpul, teman diskusi, teman ngobrol, teman arisan, teman pengajian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, jangan lupa juga gunakan gadgetnya, handphonenya untuk menghubungi. Kalau tadi, datangi satu-satu, yang kelima, menghubungi semua yang ada di kontak. Melalui telpon, di WA, di SMS. Kemudian, diajak untuk bergabung dalam kepengurusan maupun bergabung dalam pemenangan. Kemudian yang keenam, gunakan juga WA-WA grupnya untuk terus disebarluaskan berbagai informasi program-program dan berbagai prestasi Bang Ridwan dan Mas Susono ke seluruh grup-grup yang ada. Berikutnya juga yang ketujuh, klarifikasi berbagai informasi yang tidak baik, yang menyesatkan, yang jelek, yang kuat. Berikan informasi yang baik. Dan kedelapan, jangan pernah menghujat, membuli, memfitnah, menjelek-jelekkan. Berikan peladan yang baik, berikan contoh yang mengulai. Saya kira itu beberapa hal yang harus kita kerjakan bersama-sama Waktu kita tinggal berapa hari? 38 hari lagi. Jadi waktu yang tidak lama lagi, perlu kerjasama kita semua. Jadi kalau mau tahu berapa besar kemenangan Bang Ridwan dan Mas Susono, tanyakan pada diri kita masing-masing, tanyakan pada diri kita masing-masing seberapa ikhlas, seberapa tulus kita berjuang untuk kemenangan Bang Ridwan dan Mas Susono, untuk kemajuan kota Jakarta, untuk kesejahteraan, kebahagiaan warga Jakarta. Tanyakan pada diri sendiri, ketulusan, keikhlasan. Dan tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh apa, sebesar apa, perjuangan kita, gerak kita, langkah kita, pengorbanan kita. Nah itulah ukuran kemenangan kita bersama. Jadi hari ini, sesungguhnya kita sudah bisa mengukur berapa besar kemenangan Bang Ridwan dan Mas Susono, ukurannya pada diri kita masing-masing. Berapa banyak yang sudah kita hubungi, berapa banyak yang sudah kita tebui, berapa besar tempat-tempat yang sudah kita datangi, dan seterusnya. Gunakan handphone, gadget, dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penting sekali, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kita harus menang satu putaran. Sangat bergantung pada relawan semua yang hadir di sini, sangat bergantung pada pribadi-pribadi kita semua di sini. Bisa? 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 Waktu yang tersisa manfaatkan, tidak boleh lengah, tidak boleh sombong, apalagi arogan. Kita punya keinginan yang sama, tujuan yang sama, dan harus menang. Satu putaran, tapi harus diikuti dengan kerja keras. Sekalipun, survei-survei menunjukkan, membuktikan bahwa pasangan kosong satu selalu di atas, tapi kita tidak boleh sombong, arogan, lengah. Kita harus terus berjuang. Bisa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.